assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel kali ini saya akan mereview sebuah mesin penggiling biasanya orang sebut ini mesin gilingan tepung padahal ini bisa buat mengiling tepung atau buat ngiling jagung dan buat ngiling sekam jadi detak pun ini bisa digunakan bahkan untuk gilingan kopi pun ini bisa digunakan ada dua buah tipe yaitu FFC 23 yang besar dan yang kecil ini FFC 15 kita akan langsung lihat detail dari FFC 15 terlebih dahulu FFC 15 produknya Jimo Dismil head ini modelnya FFC 15 ini menggunakan speed yaitulah berapaan 1800 RPM dan powernya ini 1,1 kw 5d in China dan untuk yang hitam sendiri ini adalah buat tempat Chris atau stempadnya ini juga bisa digerakkan dengan mesin menggerak seperti General ataupun yang lain dengan yang tipe GX 160 ini udah cukup mampu untuk menggerakkan FFC 15 dan untuk pulihnya sendiri ini menggunakan pulih ukuran 2 inci dan jalurnya ini pakenya A ya ini dia adalah tempat untuk dudukkan penggeraknya disini ini kalau menggunakan mesin GX yang 160 ataupun produk yang cinaan pun ini bisa dudukkannya disini tinggal digasar-geser diluruskan dengan pulih yang ada dibawaannya FFC 15 yang tadi oke kalau ini bagian atasnya ini untuk keluarnya beras atau yang digiling nanti lewatnya sini tinggal ditarik ke atas seperti ini nah nanti yang digiling akan jatuh ke bawah dan untuk kapasitas dari corong atasnya ini ini sekitar satu kiloan kurang lebih untuk kapasitas penggilingannya sendiri itu sekitar 50 kilo perjam jadi lumayan cukup cepat juga ya dengan tank yang kecil ini menghasilkan 50 kilo perjam dan ini untuk corong pada bagian bawah untuk hasil dari yang digiling nanti ini keluarnya lewat corong bawah lewat sini ya apabila dibuka ini seperti ini minuk dibuka ini bagian pintu ini namanya yang ini gigi pintu biasa orang menyebut ini adalah gigi pintu karena gigi ini berada di pintu ketika kita buka ini ini langsung ketemu gigi pintu dan untuk pada bagian dalamnya seperti ini ini ada tiga buah gigi L dan tiga buah gigi bulat untuk pada bagian dalamnya sendiri cukup simpel ya untuk FFC 15 seperti ini dan untuk sarangannya sendiri seperti ini kita akan lihat ini sarangan bawahnya seperti ini untuk penggilingan tepung jadi sarangannya ini lembut apabila teman-teman mau menggiling jagung tinggal ganti sarangannya ini ini lebih besar atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan digiling hingga hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan dan sarangannya pun ini langsung trop masuk ke dalam tidak perlu penjepit lagi bila teman-teman beli udah jadi seperti itu sarangannya dan untuk diputar halus juga seperti ini nih rasa enteng sekali karena memang ini kapisannya kecil jadi diputar pun cukup enteng dan cukup ringan seperti ini teman-teman dan untuk bawaannya sendiri terdapat dua buah sarangan ini yang ada ukurannya lebih lebar untuk lubangnya dan ada buah tracker untuk melepas apabila terjadi kerusakan atau pergantian pada gigi L dan gigi baut juga ada suku cadangnya disini tapi terdapat tiga buah sarangan sama yang udah dipasangkan di dalamnya dan kita langsung lihat ke FFC 23 seperti ini untuk model dari FFC 23 mereknya SMG modis mil model FFC 23 ini di sepit ya digunakan yaitu 5500 rpm powernya itu 3 kw ini juga terdapat tanggal untuk pembuatannya sendiri dan untuk FFC 23 sendiri ini bisa digerakkan dengan mesin penggerak kalau saya pribadi biasa merakit FFC 23 ini ini minimal pakai yang ukuran 200 baik itu untuk GI 200 ataupun GP 200 ini mampu untuk menggerakkan FFC 23 ini dan untuk pada bagian pulihnya sendiri di FFC 23 ini ada tiga jalur dan menggunakan ukuran pulih di tiga inci dan menggunakan jalur A dan ada dua buah tempat untuk pengisian grisnya atau stempetnya di sini ada dua buah untuk FFC 23 dan untuk beras yang keluar dari corongnya ini lewat sini seperti tadi di FFC 15 juga tinggal ditarik ke atas nanti bahan-bahan yang akan kita giling nanti keluar ke dalam gilingannya dan untuk bagian corong atasnya seperti ini ini kapasitas corong atasnya ini sekitar dua kilo-an jadi lebih besar dibandingkan dengan FFC 15 jelas karena tipenya ini lebih besar pasti kapasitas corong atasnya pun lebih besar untuk FFC 15 dan untuk corong bawahnya sendiri ini seperti ini hampir sama cuman ini lebih lebar sedikit untuk corong bawahnya dan untuk gigi pintunya sendiri seperti ini lebih gede-gede dibandingkan FFC 15 dan untuk bagian sarangannya sendiri seperti ini kalau FFC 15 tadi nggak ada penjepitnya dan kalau FFC 23 ini ada penjepitnya di bagian sarangannya dan untuk gigi pintu dan gigi L nya untuk FFC 23 ini seperti ini terdapat 4 buah gigi L dan 8 buah gigi bulat dan untuk kapasitas pengilingannya sendiri FFC 23 ini tuh maksimal bisa nyampe kurang lebih 100 kilo per jam jadi dua kali lipatnya FFC 15 kalau FFC 15 kan cuma 50 kilo kalau F23 ini bisa nyampe 100 kilo per jam dan untuk bawaannya sendiri pun dari saringannya ini lebih banyak dibanding FFC 15 ini ada lima buah sarangan dan yang dua buah ini yang lubangnya cukup besar ini biasa digunakan untuk jagung kalau yang kecil-kecil segini ini bisa digunakan nuping dengan kopi atau beras pun juga bisa digunakan dan untuk bawaannya lagi ini ada syarap dari gigi L dan juga baut-baut gigi L nya dan baut blankernya dan juga tracker untuk melepas atau ketika pergantian gigi L ini sudah ada bawaannya disini karena tracker ini pun tidak tersedia di toko dan untuk harganya sendiri antara FFC 23 dan 15 ini untuk FFC 23 itu sekitar 2 jutaan dan untuk FFC 15 sendiri itu harganya diantara 700.000 sampai 900 ribuan kalau menurut saya pribadi yang FFC 15 itu cocoknya untuk pengilingan dengan yang perharinya itu bisa nyampe 200 kg ke bawah itu lebih baik pakai yang FFC 15 kalau yang diatasnya itu lebih baik menurut saya sarannya pakai yang FFC 23 karena memiliki kapasitas yang lebih besar jangan sampai temen-temen salah memilih antara FFC 23 ataupun FFC 15 harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan temen-temen yang butuhkan terima kasih itulah review dari saya tentang FFC 23 dan FFC 15 jangan lupa untuk like share komen dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati